Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel di Formacy Study Program University of Harapan Bangsa. I want to explain about toxicology. Sebelum kita mulai, kenalan dulu ya, saya Ikhwan Yudekusuma sebagai tutor di mata kuliah ini. Saya ingin memperkenalkan apa yang akan kalian belajari di mata kuliah ini. Oke, di mata kuliah ini kalian akan diampu oleh tiga dosen, yaitu saya sendiri, kemudian ada Ibu Bebi dan Ibu Sunarti. Kemudian di sini, di presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliahnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, dan ketentuan perpuliahan, serta yang terpenting adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk belajar dan mempelajari lebih dalam terkait dengan toxicology. Toxicology itu apa sih? Kalian masih ingatkan? Kasus Munir, di mana di situ dia terpapar oleh arsenik yang diberikan pada minuman kopi yang diberikannya, atau makanan yang diberikan di pesawat. Nah, itu adalah kajian forensik. Sebenarnya toxicology lebih dekat pada forensik. Kemudian mungkin ada kasus-kasus tertentu. Contohnya yang cukup heboh beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang kopi mirna, itu juga kalian akan tahu bagaimana sih racun yang diberikan pada kopi mirna, yaitu racun senida, berapa dosisnya yang bisa menyebabkan toksisitas. Banyak sekali kasus-kasus lain yang terkait dengan toxicology atau toksisitas, seperti racunan makanan dan sebagainya, nanti kita akan belajar di mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah ini akan mempelajari tentang dasar-dasar toksikologi, kemudian hubungan dosis dan respon, toksikokinetika, mekanisme aksi toksikan dan penatalaksanaan keracunan, kemudian karsinogen, teratogen, hepatotoxicity, nefrotoxicity, respiratory toxicity, cardiovascular toxicity, dan metal toxicity. Oke, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini cukup banyak yang akan kalian belajari, diantaranya yaitu terkait dengan dasar-dasar toksikologi, prinsip umum toksikologi, kemudian faktor yang berpengaruh terhadap toksisitas, parameter toksisitas, prinsip umum terapi antidotum atau anti racun, kemudian uji toksikologi, toksikologi organ dan sistem organ, intoxikasi, toksikologi organ dan sistem organ, di sini ada dua organ yang akan kalian belajari, yaitu pada sistem saraf dan sistem kardiovaskuler, kemudian yang kedua ada di sistem pencernaan, respirasi, dan ekskresi. Kemudian ada juga kalian akan mempelajari tentang toksisitas mikroba patogen, toksisitas logam berat, toksisitas zat korosif, toksisitas pesticida, toksisitas karbon monoksida, kemudian sulfida dan cyanida, yang terakhir adalah toksisitas yang dikenalkan oleh mikroba patogen. Let's see, bahan kajiannya untuk toksikologi sendiri adalah terkait dengan mekanisme aksi toksikologi dan konsep toksikokinetikanya. Nanti akan berhubungan erat dengan hubungan dosis dan responnya, sehingga kita sebagai seorang apoteker itu mampu memberikan edukasi terkait dengan zat-zat berbahaya yang berpotensi terhadap toksisitas pada tubuh manusia, sekaligus sebagai pembelajaran bagi kita untuk dapat menentukan dan edukasi masyarakat terkait dengan pilihan antidotum atau penanganan dalam keracunan. Oke, komponen evaluasinya seperti biasanya ada UTS dan UAS, kemudian yang paling penting di sini adalah kuis, di mana kuis akan dilaksanakan setiap pertemuan, kemudian ada penugasan juga, dan di situ nanti di Skalsa kalian ada forum, di mana forum tersebut digunakan untuk berdiskusi, di situ akan dinilai-nilai soft skill kalian. Jadi bagi kalian yang ingin tahu lebih mendalam terkait dengan mata kuliah ini atau ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang disampaikan oleh dosen, kalian bisa mengisi pada bagian forum sebagai penilaian soft skill. Kemudian untuk strategi pembelajarannya, masih sama dengan sebelumnya, yaitu pembelajarannya 14 kali tetap muka, namun di sini 14 kali tetap muka itu akan dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Jadi materi UTS, teori, dan materi untuk UAS akan dijadikan, dipadatkan dalam 3 bulan. Kemudian terdapat tugas kelompok, mandiri, serta kuis di setiap pertemuan. Di sini tetap akan ada presentasi kelompok, kalian bisa membuat video, meskipun kalian berjauh-jauhan, kalian bisa koordinasi, sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada media yang lain untuk komunikasi, silakan membuat tugas sesuai dengan ketentuan yang sudah dicantumkan dalam RPP. Kemudian setelah penelukasan, setelah kalian upload presentasi, silakan bagi teman-temannya untuk bertanya, dan disitulah nilai forum itu akan dioptimalkan. Kemudian menggunakan student search learning, jadi nanti di mata kuliah ini diharapkan kalian mau dan mampu, dan mau tidak mau, kalian harus mencari literatur mandiri. Oke, kemudian referensi apa sih yang biasa saya gunakan, kalian bisa mencari referensi lain, namun ini adalah referensi yang sudah saya gunakan untuk pembelajaran toksikologi. Biasanya saya menggunakan Beryl, Beryl terkait dengan Beryl Clinical Toksikologi, Principle and Mechanism, oleh CRC Press. Kemudian saya juga menggunakan Handbook of Toksikologi dari Dere Lanko. Kemudian saya lebih sering juga menggunakan buku ini, Loose Basic Toksikologi, Phenomenal, Target Organ and Risk Assessment. Ini ada buku terbarunya, kalian bisa download di internet. Oke, kemudian untuk buku-buku yang lain, kalian bisa digunakan, bisa kalian gunakan sebagai suportif untuk menambah hasanah keilmuan kalian. Oke, let's start to the first meeting. Jadi di pertemuan pertama ini, saya ingin mengenalkan dulu nih, apa itu toksikologi dan apa saja sih yang harus kalian pelajari, dan prinsip-prinsip apa saja terkait dengan toksikologi, sehingga kalian nantinya akan ada gambaran. Kita ini mau mempelajari tentang apa sih sebenarnya? Oke. Saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar toksikologi. Jadi, kalau toksikologi berdasarkan bahasanya, berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa Latin, toxicos atau toxicum, yang artinya racun, dan logia atau logos itu adalah ilmu. Jadi, toxicom adalah, kalau di Yunani, dulu ada yang namanya toxicom, atau disebut dengan racun panah. Kalian masih ingat ya, biasanya kalau zaman dulu, orang itu berperang itu, bagian ujung panahnya itu diberikan suatu racun, sehingga ketika mengenai lawannya, tidak hanya menyakiti dan memberikan inflamasi, tapi juga memberikan respon toksisitas pada seseorang yang terkena busur panah tersebut. Oke. Untuknya dengan toksikologi, merupakan cabang dari ilmu biologi, kimia, dan farmasi. Kita tahu bahwa, farmasis adalah drug expert. Jadi, obat itu adalah suatu racun, jika dosisnya tidak tepat, maka di tangan farmasi, ialah kalian di tangan. Kalianlah selalu laku farmasi, suatu bahan itu bisa menjadi obat, atau suatu bahan itu bisa menjadi racun. Oke. Kemudian, terkait dengan efek merugikan dari bahan kimia pada mahluk hidup. ilmu yang mempelajari tentang efek yang tidak diharapkan dari zat kimia pada sistem biologi. Artinya, toksikologi membahas tentang respon yang merugikan, atau yang tidak diinginkan, atau efek yang membahayakan bagi orang-orang yang terpapar oleh toksikan tersebut. Ahli toksikologi disebut dengan toksikologis. Jadi, dulu, sejarahnya adalah seperti ini. Dulu, lebih dikenal dengan pengetahuan terkait dengan racun hewan. Contohnya apa? Ular kobra, kemudian ada sengatan lebah yang beracun, kemudian ada hewan-hewan kala jengking, misalkan. Kemudian ada juga ekstrak tanaman, untuk berburu biasanya. Itu biasanya digunakan untuk berburu zaman dulu. Kemudian, ebers papirus memuat suatu ramuan, di mana di situ digunakan untuk membuat racun, untuk mengalahkan lawan biasanya. Kemudian ada book job, yaitu bikin poison row, di India, dalam cara kassamita, itu adalah suatu kitab yang sangat terkenal di India, tertulis bahwa tembaga, seng, besi, timbal, emas, perak, bersifat racun. Jadi, logam-logam seperti ini, atau disebut juga logam berat, merupakan suatu racun. Kemudian Hippocrates, ahli kimia zaman dulu, menuliskan bahwa racun bisa ular, itu bisa digunakan untuk clinical toxicology, dan terapi overdose. Jadi, zaman dulu, untuk membuat suatu ramuan anti racun, biasanya, orang-orang zaman dulu akan melihat bagaimana racun itu berefek pada tubuh dari sumbernya. Misalkan racun ular, dia akan mempelajari bagaimana racun ular itu bekerja. Makanya, dia bisa membuat suatu antirotum. Kemudian, Theopratus itu melihat pada tanaman, tanaman yang memiliki efek sebagai racun. Kemudian, Dioscorides, dia itu membagi racun dari tanaman, kemudian dari hewan, dan dari suatu mineral. Toxicologi sebagai ilmu tentang racun, bahan yang tidak berbahaya pun, bisa menimbulkan keracunan, tergantung dari jumlah dan kuantitas. Menurut para selsus, semua senyawa adalah racun. Tidak ada satupun yang bukan racun. Takaran dan dosislah yang membedakan makanan dengan racun. Gampangnya seperti ini. Kalian makan gorengan. Mahasiswa juga sekali makan gorengan. Gorengan itu, terkadang itu, jika minyaknya tidak diganti, mengandung banyak timbal. Juga kalau terus konsumsi, misalkan cuma satu atau dua, tidak masalah. Tapi kalau setiap hari, jumlahnya lebih dari sepuluh, itu juga menjadi masalah. Bisa jadi karena keracunan timbal. Kemudian, so many chemical, so little data. Inilah yang menjadi masalah, bahwa untuk kajian terkait dengan toksikologi, ada sedikit sekali data, tapi banyak sekali senyawa yang dapat menyebabkan toksisitas. Oleh karena itu, toksikologi aspek akan melihat pada lima sisi. Yang pertama adalah aspek sosial, kemudian efek toksiknya seperti apa, kemudian si toksikannya, atau soksinnya, kemudian mekanisme of toxicity-nya, kemudian yang paling penting adalah bagaimana sih kalau sudah terjadi di manajemennya, atau manajemen of toxicity. Kemudian, untuk jalur pemaparannya, itu terjadi karena beberapa jalur. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah udara, yang ketiga adalah tanah, yang terakhir adalah makanan. Air contohnya apa? Contohnya kita lihat beberapa tahun terakhir, bahwa penggunaan limbah-limbah pabrik sampai ke perairan menyebabkan ikan-ikan keracunan. Nah, itu bagi ikan yang sudah mati di laut, bagaimana jika ikan itu ternyata dikonsumsi oleh manusia, itu justru juga akan sangat berbahaya. kemudian evolusi dari toksikologi, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun tadi, kalau dulunya itu hanya berdasar pada kimia, biokimia, farmakologi, genetik, dan zoologi, karena memang gajiannya lebih banyak pada senyawa kimia dan bahan alam, maka saat ini ada sedikit pergeseran atau evolusi dari keinginan toksikologi ini menjadi lebih spesifik. Ada okupasional, ada environmental, ada okupasional, environmental, kemudian veterinary, yang berhubungan dengan peternakan atau obat-obat yang bisa digulangkan pada hewan, kemudian forensik, ini adalah bagian penting dalam farmasi, yaitu forensik, di mana kita bisa mempelajari penyebab kematian seseorang dari senyawa yang membuat dia keracunan. Kemudian aspek yang terakhir adalah clinical toxicology. Kemudian bagaimana rute pemberiannya dan apa saja yang terpengaruh, biasanya adalah inhalation toxicology atau toxicology karena apa? Sistem pernah fasan. Kemudian pirotoxicology, kemudian ada biokimia toxicology, kemudian ada genetic toxicology, kemudian ada regulatory toxicology, kemudian toxicology behavioral atau kebiasaan, kemudian vitotoxicology yang berhubungan dengan toksisitas karena tanaman-tanaman berbahaya yang beracun, kemudian ada aquatic toxicology. Area toxicology bisa kita lihat berdasarkan tadi mekanismenya, kemudian deskriptifnya, regulatornya seperti apa, kemudian forensik, clinical toxicology, environmental toxicology, developmental toxicology, analytical toxicology, industrial toxicology, food toxicology, dan drug toxicology atau bisa disebut dengan drug induced disease. Karena apa? Karena pada dasarnya obat itu adalah racun. ya, jadi dosis dan takaran dan frekuensilah yang akan menentukan apakah sesuatu senyawa itu bisa menjadi obat maupun menjadi racun. Oke, let's see slide pertama, yaitu tentang environmental toxicology. Jadi, environmental toxicology itu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Ya, biasanya studi mengenai suatu senyawa kimia yang terlibat yaitu ada makanan, ada air, ya kan, udara, ya, di mana dia itu masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan gangguan pada sistem organ. Ya, faktanya banyak masalah yang berkaitan dengan pengelolaan limbah sebetulnya, ya. Baik radioaktif, kemudian cairan, dan lain-lain. Termasuk juga polusi udara. Kemudian yang kedua, yaitu occupational industrial toxicology. Nah, ini harusnya seperti apa, ya kan, occupational toxicology atau industrial toxicology biasanya untuk digunakan untuk mempelajari dan melindungi para pekerja dari senyawa kimia yang berada pada peralatan pekerjanya, ya. Nah, faktanya adalah occupational disease caused by industrial chemical account for an estimate 50 ribu sampai ini 100 ribu, ya, maaf, kematian. Dan 350 ribu kasus baru atau penyakit baru setiap tahun di Amerika. Berarti biasanya toksisitas itu terjadi pada suatu senyawa kimia di mana orang itu terus menerus di industri tempat dia bekerja, ya. Kemudian, regulatory toxicology. Kalau kita ada regulasi yang mengatakan bahwa sesuatu itu aman, yaitu siapa? Badan, pengawas, obat, dan makanan. Kemudian, food toxicology. Inforce delivering a safe and edible supply of food to the customer. Jadi, intinya adalah kita harus bisa memilih makanan yang aman untuk para orang-orang tertentu, ya. Terutama, produk-produk ikan dan produk-produk ayam yang biasanya dikemas dalam bentuk contohnya kayak sarden dan lain-lain, ya. Kemudian, clinical toxicology. Is concerned with disease. Ini berfokus pada penyakit dan rasa sakit yang berhubungan dengan periode waktunya. Ya, karena apa? Karena bisa short term atau jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan oleh selain nyawa kimia toksik. Kemudian, ada descriptive toxicology. Ya, ini biasanya descriptive itu dilakukan pada hewan uji atau eksperimental. Tipe ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah suatu senyawa itu bisa menyebabkan kematian. Biasanya dinyatakan dalam LD50 ya, LD50 atau letal dose 50 artinya pada penggunaan senyawa tertentu ada mungkin 50% newan uji yang mati. Ya, klasifikasi bahan toksik. Nanti yang akan kalian pelajari pada mata kuliah ini dan kalian presentasikan adalah tentang beberapa senyawa yang ada di sini. Yang pertama adalah heavy metals atau logam berat ya, kemudian solvents atau vapors ya, kemudian ada radiation ada radioactive materials kemudian dioxin atau furans ada juga pesticida yang sering digunakan oleh petani sehingga setelah panen setelah diberikan pesticida biasanya langsung dipanen kemudian dimasak dibuat sebuah pada sebuah hajatan akibatnya seluruh masyarakat yang berada di lingkungan tersebut dan makan makanan tersebut akan mengalami kera cunan kemudian ada plant toxin atau tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai obat nah, kemudian ada kategori klasifikasi dari toksisitas yang pertama subkategori klasifikasinya biasanya berdasarkan satu efek pada organ sasaran liver kidney hematopoietic system dan lain sebagainya kemudian penggunaannya nah ini bahan yang berbeda-beda tadi ada pesticida ada solvent ada makanan ya kan kemudian sumber bahannya bisa dari hewan bisa dari tanaman bisa juga dari mineral ya tadi ya sudah kita bahas kemudian efek bahan efek bahan contohnya adalah cancer mutation atau mutasi kanker jadi yang mungkin cuma kanker gastrointestinal atau kanker usus bisa merambah ke kanker-kanker yang lain ya kemudian ada liver injury karena memang metabolismenya juga akan terganggu kemudian spectrum of toxic dose ya kan kita ketika bicara tentang dosis toxic kita akan bicara tentang letal letal itu mati letal dos 50 artinya dosis yang menyebabkan 50% kematian biasanya untuk LD50 ini dilakukan pada hewan uji nah ini adalah beberapa gambaran terkait dengan letal dos atau dosis letal atau dosis yang mematikan pada suatu suatu senyawa kimia jika diberikan secara oral ya disini ada beberapa istilah yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah pernah dengar contohnya etil alkohol yang sekarang sedang sering sekali digunakan untuk hand sanitizer ya hati-hati karena setelah menggunakan hand sanitizer kalian langsung makan misalkan harus hati-hati ingat dihitung dulu jumlahnya dan berdasarkan berat badan kalian kemudian ada morfin ya suatu golongan skotrop opioid ya kemudian ada venobarbital juga sama sedaktif ya kan kemudian ada nikotin ini biasa ada di mana nikotin ada di mana iya betul ada di ro kok kok ya kemudian ada juga tetrodotoxin dan lain-lain ya nah untuk grading atau tingkatan dari toksisitas itu terbagi menjadi beberapa kelas yang pertama adalah praktis non-toxic ya kan itu dosisnya lebih dari 15 gram per kilogram kemudian slightly toxic atau agak-agak toxic gitu ya beda tipis gitu ya beda tipis antara toxic dan menemukan toxic namun impactnya belum terlalu signifikan kemudian ada moderate toxic very toxic extremely toxic dan super toxic ya kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan durasi dan frekuensi pemaparan ingat yang tadi sudah saya sampaikan bahwa selain dosis maka yang paling penting dalam pembelajaran toksikologi adalah frekuensi dan durasi nah ada yang disebut dengan toksisitas akut dan toksisitas subakut kalau yang akut itu pemaparannya kurang dari 24 jam dan berulang dalam 24 jam untuk bahan sedikit toksik dan praktis non-toksik ya atau setengah dari letal dosnya kemudian kalau yang kedua yaitu subakut yaitu pemaparan berulang selama kurang dari satu bulan ingat ya perbedaannya kalau akut itu kurang dari 24 jam atau satu hari kalau subakut itu kurang dari satu bulan nah disitu juga ada beberapa hal yang harus kalian pelajari PR-nya adalah mencari tahu tentang apa itu NOAEL atau No Observe At First Effect Level atau level efek samping gitu ya atau efek yang merugikan ya oke kemudian untuk subkronik subkronik itu diatasnya kronik tadi ya atau apa diatasnya subakut ya jadi subkronik itu ada 1-3 bulan sementara kronik itu jangkanya panjang biasanya lebih dari 3 bulan ya oke ini adalah gambarannya dosis kronis dan tidak ada metabolisme dan tidak ada ekspresi ya kemudian bagaimana sih cara melakukan pengujian toksisitas nah itu bisa dilakukan dengan beberapa cara yang pertama yaitu toksisitas akut yang kedua adalah subkronik yang ketiga adalah kronik mutagenik teratogenik dan karsinogenik ya spektrum efek yang tidak diharapkan yaitu jelas reaksi alergi kemudian yang kedua adalah reaksi idiosinkrasi yang tidak diketahui penyebabnya kemudian immediate dan delay toxicity kemudian ada reversible dan irreversible toxic kemudian yang terakhir adalah local and systemic toxicology ya kita masuk satu persatu reaksi alergi terhadap bahan kimia adalah suatu reaksi samping yang dimediasi secara imunologi yang dihasilkan sensitisasi dan hypersensitivitas sebelumnya kemudian dosis kecil dan pemaparan berulang kemudian ada kulit biasanya melalui kulit ya atau disebut dengan acquired contact dermatitis urtikaria dan gatal-gatal kemudian mata mengalami konjunktivitis kemudian asfixia yaitu konstriksi bronioli indiosimkrasi indiosimkrasi itu terkait dengan genetik ya ini indiosimkrasi itu genetik menentukan reaktivitas abnormal terhadap suatu bahan sifatnya sangat individual jadi tidak bisa dibandingkan antara antara satu bahan dengan bahan yang lain sifatnya individual sangat sensitif terhadap dosis kecil atau sangat tidak sensitif pada dosis tinggi misal ada obat yang disebut dengan succinylcholine dibentuknya di pseudocholine ST rasa lebih sedikit memecah succinylcholine ya kemudian efek yang tidak diharapkan tadi ada immediate ada delay kalau ini terkait dengan organ fosfat menghibisi acetylcholine esterase misalkan menyebabkan gatal nafas setelah intoksi kemudian yang ketiga yaitu triotro triotokresil fosfat atau neurotoksisitas yang tertunda tidak teramati sampai sedikitnya beberapa hari setelah pemak parah ada reversible dan irreversible ada lokal biasanya contohnya adalah hepatotoksisitas kemudian depresi SSP toksisitas pada multi organ nah interaksi bahan kimia itu adalah efek aditif dan efek sinergisitis ya contohnya kalau aditif satu ditambah satu sama dengan tiga atau dua ditambah tiga sama dengan lima sementara untuk sinergisitis itu kombinasi dari dua bahan kimia lebih besar dari penyelahan dari efek bahan jika diberikan secara tunggal contoh dua ditambah dua sama dengan dua 10 ada karbondioksida etanol menginduksi hepatotoksisitas ya kemudian ada efek potensial dan antagonis kalau efek potensial dari 0 sampai 10 ya contohnya adalah isopropanol itu tidak hepatotoksik tapi akan menjadi hepatotoksik bila dikombinasi dengan karbondioksida 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 maaf kemudian ada efek antagonis biasanya gini 4 ditambah 0 sama dengan 1 contohnya apa birmecaprol atau disebut dengan bal umumnya membentuk suatu halat dengan ion logam as kemudian pb kemudian metalloortianin berkata dengan CD dan mengantagonis ya faktor yang mempengaruhi komposis etoksikan dosis rute durasi dan akut subkronik-kroniknya kemudian ada metabolisme status kesehatan usia status nutrisi genetik lingkungan ya mekanisme toksisitas bisa melalui pengantaran yang kedua adalah reaksi dengan organ sasaran atau molekul molekul adalah suatu interaksi dengan protein lipid DNA disfungsi seluruh dan toksisitas resultan ya kemudian dapat atau tidak dapat dibeli dapat atau tidak dapat diperbaiki ya maaf ya kemudian contohnya apa toksikan masuk dalam tubuh di deliver atau disampaikan menuju ke interaction target ya kemudian terjadi disfungsi dan kita perlu kajiannya disebut dengan repairness atau perbaikan ya absorpsi kemampuan bahan untuk masuk melalui aliran darah inhalasi masuk ke alveoli kemudian ingest di melalui GI tract ya kemudian untuk dermal contohnya adalah absorpsi melalui dermis dermis tempat dan kondisi kulit kemudian untuk distribusi darah membawa bahan ke dan dari situs kerjanya lokasi depo atau penyimpanan organ tempat transformasi dan organ eliminasi kemudian kecepatan distribusi tergantung pada aliran darah dan karakteristik toksikan kemudian penyimpanan penyimpanan pada jaringan antiposa ada yang contohnya ada DDT ya kemudian penyimpanan pada tulang senyawa senyawa analokalsium luar timbal dan strontium kemudian ikatan dengan protein plasma menyebabkan senyawa-senyawa endogen berbentuk bebas yang akan memberikan efek yang tidak diinginkan atau diekspresikan ini organnya ya kan ada organ sasaranya umumnya biasanya hati ya hepatotoxic kemudian renotoxic kemudian bronchotoxic kemudian neurotoxic atau sel-sel sara kemudian sum-sum tulang dan mukosa internal intestin kemudian metabolisme ya kan menurunkan solubilitas pada lipid meningkatkan ionisasi ada bioaktifasi dan biotransformasi contohnya organ utamanya yaitu organ organ utama yaitu hati paru-paru ginjal intestinal kemudian yang lain-lain kemudian biotransformation pathway fase 1 menjadikan toksikan lebih larut air yang kedua yaitu ikatan dengan bahan endokin yang larut ya kemudian metabolisme biasanya etanol venobarbital ddt itu memiliki metabolisme masing-masing ya biasanya kalau tanpa metabolisme ya etanol 4 minggu kalau yang dengan metabolisme adalah 10 ml per jam kemudian ada eliminasi ginjal ya kan kemudian ada eliminasi yang peduh dan eliminasi respirasi ya sebelum saya tutup perkulian dan gambaran umum terkait ini terkait materi psikologi ada sedikit motivasi hidup yaitu ada sebuah kutipan dari seseorang direndahkan tidak mungkin jadi sampah disanjung tidak mungkin jadi rambulan maka jangan risaukan omongan orang sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada pertanyaan silahkan isi di forum di forum di bawah ini